Perkenalkan saya Regila Monica Putra selaku Technical Advisor di Sainek Meteorata Indonesia Pada kesempatan kali ini saya akan coba demokan bagaimana cara restore VM yang sebelumnya sudah kita pernah backup menggunakan Vim Backup for Microsoft Azure Nah ditampilan ini adalah status dari backupan yang sudah berhasil dan kemudian kita akan coba restore dari backupan tersebut Nah caranya cukup simple kita bisa lanjut ke Protective Data Kemudian kita pilih server yang mau di backup Disini saya mau restore, sorry maksudnya disini akan kita coba server yang mau di restore Nah disini ada DB server yang akan kita tes untuk di restore Tinggal kita centang kemudian kita klik restore Nah disini ada pilihan VM disk dan file level Nah disini kita coba VM restore Kemudian kita klik VM restore Nah disini kita bisa tambahkan lagi ya Spesifikasi mesin yang mau di restore kemudian Dan bisa next Ini adalah account ya Jadi kita harus pilih account untuk melistore Nah disini saya sudah tambahkan ya accountnya sebelumnya Kemudian klik apply Dan next Nah disini ada restore mode Apakah kita mau restore ke lokasi orisinil Atau kita ke lokasi berbeda dengan settingan berbeda Nah disini saya tidak mau nge-replace VM yang lama Atau VM yang originalnya Tapi saya akan di restore ke lokasi baru Kemudian disini kita pilih ya subscription Karena saya hanya ada satu Otomatis dia sudah kepilih subscriptionnya Kemudian untuk region Dan itu kita pilih sortis asia Kemudian apply Kemudian next Nah disetting ini kita bisa rename ya Misalkan ini kita rename Namanya bisa kita tambahkan misalkan restore Supaya pembeda dengan server originalnya Kemudian ini juga bisa kita edit Nah disini kita bisa edit virtual machine setting Seperti size nya Resource group nya Kemudian availability zone Itu bisa kita set Nah misalkan disini saya mau restore ke resource group theme Kemudian apply Kemudian next Nah disini ada settingan untuk Disk Dan untuk disk pun kita bisa rename Jadi secara default ini dia bikin panjang seperti ini Tetapi Untuk saat ini kita akan coba Balikan Menjadi Playstore saja Apply Kemudian next Di network Kita juga bisa edit network nya Mengikuti sesuai dengan network yang ada Nah misalkan tadi saya mau Menggunakan yang azure atau vimnet Kemudian subnet nya juga default Security group nya di wiserver Kemudian apply Kemudian next Ini ada Reason ya Kenapa kita butuh backup Maksudnya kenapa kita mau restore Dan disini muncul semacam warning Kalau original private IP nya sudah digunakan Jadi kita tidak bisa menggunakan private IP yang sama Begitu juga dengan public IP nya Ini tidak tersedia Karena digunakan oleh original nya Nah ini tidak apa-apa Kita lanjut saja Nah disini Masuk ke reason Ini alasannya Mungkin testing Restore Kemudian next Ini adalah summary Dari konfigurasi restore Kemudian apakah vim nya mau kita power on Ketika selesai restoring Atau dibiarkan dalam kondisi off Nah saya pilih Biarkan dia dalam kondisi off Kemudian klik restore Nah kemudian Kalau kita mau lihat sesi dari restore nya Itu bisa kita lihat log nya di session log Nah disini sedang jalan vim restore Nah kemudian kita akan coba tunggu ya Sampai semua vim Yang tadi kita restore Kembali menjadi vim di azure Tepuk tangan di sekitar Soalan menjadi vimangi Bagaimana cara Kisah Sekarang jalan Terimakasat selamat menikmati disini proses restore sudah berhasil dan sukses untuk validasinya kita bisa cek di portal Azure ini bisa kita close kemudian kita bisa buka portal Azure kemudian kita bisa ke virtual machine nah disini sudah ada VM nya jadi sudah berhasil ya kita restore dengan nama DB server MS SQL restore nah dengan demikian kita sudah berhasil restore VM yang ada di Azure jika kita lihat di VM on-prem itu juga ada job nya sudah sukses ya jadi sebenarnya di VM on-prem itu juga dia akan grab datanya jadi menjadi centralized management backup kemudian disini juga ada snapshot nya dari DB server saya ada 3 restore point ini juga bisa langsung restore kemudian oke sekian dari saya terima kasih sampai jumpa di kesempatan berikutnya sampai jumpa di kesempatan berikutnya